Ya, aku minta putus, Fer, dari kamu. Aku punya salah apa? Kamu nggak salah, tapi aku capek terus-terusan kayak gini. Kamu tahu kan, orang tua aku punya ekspektasi tinggi tentang aku. Mereka mau aku cepat nikah sama orang yang mapan. Dan orang tua aku udah milihin laki-laki yang tepat buat aku, Fer. Jadi, aku minta tolong kamu pergi aja dari hidup aku. Sebenarnya kalau masalah mapan atau nggak itu, dalam berkeluarga kita bisa cari bareng-bareng. Fer, maafin aku ya. Semoga aja keputusan yang aku buat untuk saat ini bener. Assalamualaikum. Kamu sama? Boleh, aku duduk. Duduk aja. Emang kamu mau ngomong apa? Kalau aku udah WA kamu lho. Seharusnya kamu nggak datang kesini, Fer. Kamu baca WA aku aja udah cukup kok. Maksud kamu apa? Ya, aku minta putus, Fer, dari kamu. Aku punya salah apa? Kamu nggak salah, tapi aku capek terus-terusan kayak gini. Kamu tahu kan, orang tua aku punya ekspektasi tinggi tentang aku. Mereka mau aku cepat nikah sama orang yang mapan. Dan orang tua aku udah milihin laki-laki yang tepat buat aku, Fer. Jadi, aku minta tolong kamu pergi aja dari hidup aku. Sebenernya kalau masalah mapan atau nggak itu, dalam berkeluarga kita bisa cari bareng-bareng. Bukan kamu harus memutusin sepihak kayak gini. Aku nggak bisa, Fer, ngelawan apa kata orang tuaku. Mereka ngebesarin aku susah payah. Nggak mungkin dong aku tiba-tiba milih laki-laki yang belum tentu nanti bisa bikin aku bahagia ketika nikah. Justru itu yang maksud. Kamu sama aku udah lama banget. Kamu udah tahu aku, aku tahu kamu. Kalau misalkan kamu dijodohin sama orang lain, apa kamu bisa mencintai dia? Cinta bisa tumbuh kapan aja, Fer? Semakin aku sama dia, semakin aku cinta sama dia. Eh, aku sadar. Memang semuanya nggak harus dengan cinta. Dalam hidup ini kadang butuh duit, butuh materi. Iya. Hapalah daya aku hanya kayak gini. Aku nggak bisa memberikan itu. Yang bisa hanya aku berikan cinta. Kalau untuk materi, aku ingin kita cari bareng-bareng. Kalau kamu nggak mau, yaudah. Itu pilihan kamu. Aku terima. Maaf ya, Fer untuk... Diajakin susah sama kamu buat nyari materi bareng-bareng. Kayaknya aku nggak bisa deh, Fer. Yaudah. Dari sini aku bisa nilai kamu gimana. Aku bisa juga ngambil keputusan akhirnya. Selama berapa bulan ini, kamu hilang. Hanya untuk ini. Tetap syukur, seenggaknya udah ada kepastian dari semuanya. Dari cerita kita. Yaudah, kalau gitu saya pamin dulu. Semoga kamu nemuinya lebih baik daripada aku, ya, Fer. Halo. Halo. Iya. Kamu di mana? Aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Kamu ke rumah, ya? Aku udah di rumah. Kenapa? Kamu ke rumah sekarang, ya? Soalnya aku nggak bisa kalau ngomong di telpon. Ini penting banget. Jadi kamu harus ke rumah. Yaudah, aku tunggu ya. Tati-tati di jalan. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Jadi tentang perjodohan dari keluarga ku dan keluargamu, aku mau ngasih jawaban kalau aku mau jadi istri kamu. Bener? Itu sepacat kamu yang kira itu? Yaudah, aku putusin. Aku udah nggak ada apa-apa kok sama dia. Emang kamu udah nggak sayang lagi sama dia? Kalau aku sayang, aku nggak mungkin dong mau nerima lamaran kamu. Oh, yaudah. Aku percepat aja. Jadi mulai besok, aku bawa orang tua aku. Besok? Ke rumah kamu. Iya, besok. Oh, yaudah. Nanti aku kasih tau sama orangtuaku ya. Yaudah. Biar disiapin. Ya, lebih cepat lebih baik. Kamu nggak mau ngajakin aku jalan kayak shopping atau apa gitu ke mall? Oh, sekarang mau? Iya, iyalah. Ayo. Di. Nggak ganti baju pake itu. Pakainya aja deh. Oke. Nggak gandingan nih. Gandingan dong. Eh. Dulu waktu gua kaya, gua selalu nolong lu. Zen. Zen. Lu jangan pelit sama gua, Zen. 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 Halo? Asem ini orang. Kau pinjam sama siapa lagi, Wang? Bukannya aku udah bilang, jangan keseringan hutang. Kau emang buat apa sih uang berjuta-juta? Aku tuh capek didatengin debt collector terus di sini. Kamu nggak jujur kan sama aku? Kemarin ada debt collector ke sini. Katanya kamu udah gedein sertifikat rumahku. Emang laki nggak tahu diuntung ya. Apa kamu bilang? Kamu emang suaminya nggak tahu diuntung kan? Kamu tahu kan? Kalau sertifikat rumah ini emang warisan satu-satunya dari keluarga aku. Aku nyari uang buat kamu juga. Buat makan kamu. Uang yang mana? Yang mana yang kamu kasih sama aku, ha? Yang mana? Yang kamu makan pake uang apa? Aku juga kerja. Ya aku juga kerja. Aku nyari uang meskipun aku nggak kerja. Hei kamu tinggal di rumah aku udah syukur ya. Terus kamu seenaknya mau gedein sertifikat rumah ini? Iya. Kalau rumah ini sampai di sita gara-gara kamu nggak bayar utang gimana? Mau tinggal di kolong jembatan? Kamu tahunya bikin utang, giliran udah solusi, aku terus yang dicariin. Kamu bisa nggak sih? Bikin masalah dan ngasih solusi sama aku? Kamu tahunya cuma bikin masalah tanpa solusi, tahu nggak? Kamu tahunya cuma judi, minum, bawa cewek. Emang nggak sakit kayak gitu? Eh, aku nggak pernah bawa cewek ya? Aku cuma judi, aku cuma minum. Terus yang kapan hari ke sini siapa? Cuman aku. Aku ada CCTV loh. Kamu lupa di rumah ini, di ruang tamu ada CCTV. Lupa. Aku lama-lama capek sama kamu. Aku hilaf. Hilaf? Ya karena kondisi... Hilaf sampai tiga kali kayak gitu. Karena kondisi aku waktu mabuk. Emang hanya jangan mabuk. Ya, aku nggak sadar. Apa untungnya sih mabuk-mabukan buang-buang duit aja? Happy-happy lah, gara-gara kamu. Ngapain juga di rumah bosen juga kali? Happy-happy kalau ada duit nggak apa-apa. Kalau lagi kere mau happy-happy. Nggak usah gaya head on. Makan aja susah. Ini semua gara-gara kamu nih. Tahu gitu aku nggak nikah sama kamu. Kamu bilang? Kamu nyesel nikah sama aku. Hah? Kamu nyesel nikah sama aku? Kamu kan udah janji mau ngebahagiain aku kan? Buktinya apa? Ya, aku ngebahagiain kamu. Aku udah bersengsara. Kamu juga tahu diri dong. Orangtuaku sudah meninggal. Terus aku minta sama siapa kalau bukan sama orangtuaku. Kamu laki-laki taksung jawab. Kamu bikin... Dulu waktu kita masih pacaran, biaya kamu happy-happy itu dari orangtuaku. Ya, kok harus gimana lagi? Oh, lalu aku sudah mati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa, Rian? Duduk. Iya, permisi, Pak. Iya. Ini rumah atau tanah? Rumah. Sekarang bis tanahnya, Pak. Kalau lokasinya strategis nggak? Lokasinya sih kurang strategis, Pak. Makanya orang itu jual rumah sama tanahnya itu murah, Pak. Wah, itu di lelang atau... Itu di lelang, Pak. Berarti perbankan kan? Iya, di lelang. Pastinya lebih di bawah harga rata-rata. Iya. Cuman kita lihat dulu lokasinya gimana. Misalkan nggak strategis juga, ya mungkin kita bisa nawar di bawahnya. Iya. Tapi harga sih gitu kalau kata aku, ngelihat dari luas tanahnya yang kamu kirim kemarin, itu enak banget, kata aku. Iya kan? Iya. Kalau untuk bisnis kita sih enak, Pak. Ini saya kasih tahu rumahnya, Pak. Tanah beserta rumahnya itu luas banget, Pak. Cuman tempatnya kurang strategis. Ini dari daerah Pak Kuniran, Maisan? Betul, Pak. Pak Firi pernah tahu tentang rumah ini? Sepertinya kayak punya temen aku sih. Oh. Emang? Sebentar ya. Kebetulan banget, Pak. Di bank apa, dia? Berkah, Pak. Berkah syariah. Berkah ya? Iya. Sebentar ya, aku telpon ininya. Itu masalahnya kenapa sih? Bisa di lelang gitu? Untuk itu saya kurang tahu, Pak. Iya. Halo, Pak Andi. Oh, iya, Pak. Ini, Pak, terkait sama perumahan yang di... Oh, iya, rumah maksud saya. Rumah yang di Pak Kuniran itu. Itu kenapa di lelang, Pak, ya? Tunggakannya... Gimana, Pak? Oh, gitu. Jadi, kekurangannya berapa, Pak? 135. Yang sudah terbayar berarti... Iya, minjemnya 200. Berarti yang sudah terbayar udah... 70-an, 75-an, kan, ya? Oh, iya, sudah. Iya, sudah, Pak. Berarti dijual seharga itu, Pak, ya? Seharga kekurangannya dia, 135, ya? Oh, saya kira begitu. Oke, oke, siap. Makasih, Pak. Makasih banyak. Itu kekurangan orangnya, Tunggakannya 135 juta. 135 juta. Cuma dikeluarkan 175, kan, ya? Iya. Kalau dari harga 25, Pak? Iya, pinjamannya 200 juta. Perbankan itu nggak kira minjemkan... ...full dari harga rumah itu atau harga tanah itu. Biasanya separuh dari harga jaminan. Kalau misalkan dia bisa bank itu minjemkan 200 juta ke rumah itu, berarti harga rumah itu bisa 400 juta. Iya, kan? Kalau misalkan dijual hanya 175 juta, enak banget. Cuma yang saya pikir sekarang, ...sini rumahnya temanku. Oh. Kasihkan juga, aku merasakan di lelang sama bank. Terus gimana, Pak? Atau saya cari tempat lain aja? Gak usah, gak apa-apa, kita survei aja dulu ya. Lokasi. Serang aja, gak apa-apa, mau buang hujan nih soalnya. Oh iya. Siapa? Bawang motor aja, Dan. Biar cepet. Siap. Kok bener rumah ini? Bener teman Bapak. Iya. Termasuk ini juga? Ini enggak? Termasuk ini juga, Pak. Makanya tadi saya bilang kalau tanahnya itu luas banget. Murah banget soalnya, ya murahnya karena ini di desa. Iya, betul. Ada enggak orang yang kira-kira? Ini sih? Iya. Siapa ya? Siapa ya? Ferry? Iya. Boleh aku masuk? Boleh, masuk aja. Iya. temen masa muda dulu. Oh iya. Emang ada masalah apa? Kok sampai rumah ini mau disetabang? Yang sebenarnya gini, Fer. Aku tuh enggak tahu-menahu soal sertifikat yang digadaikan sama suami aku. Jadi dia tuh tanpa persetujuan dari aku, dia menggadaikan rumah ini. Ya, aku juga enggak paham kenapa tiba-tiba banyak dep kolektor kesini. Enggak, kita bukan dep kolektor, kita juga bukan dari pihak bank, kita adalah mitra bank berkah di mana bank yang jaminan sertifikatnya di sana. Nah, rencananya kami dari pihak pembeli, kemarin dari bank berkah di rumah di lelang. Memang kamu kerja apa sih, Fer, kok bisa mau beli rumah? Kita dari bisnis. Property. Dan kebetulan Pak Ferry ini pemiliknya. Iya. Enggak kerasa ya. Hebat ya, Fer, kamu sekarang? Enggak ada yang hebat. Hanya Tuhan yang hebat. Oh iya. Aku enggak tahu nih, harus mulai dari mana. Untuk membeli rumah ini pun juga aku, Aku enggak tega rasanya. Terus masalah rumah ini kita beli, Kamu mau tinggal di mana? Ya, aku juga bingung sih, Fer. Karena emang, Suami aku emang benar-benar enggak tahu menaumu. Dia tuh langsung ini aja, langsung ngegadain. Dia enggak bilang sama aku sebelumnya. Mana? Saya pasirkan semua untuk Pak Ferry aja. Nanti kalau kamu bisa, Pak Ferry nyawa saya untuk cari tanah lain, Bisa cari tanah lain aja. Sebenarnya disini kita akan bekerja untuk mencari untung lah. Maksud kamu? Berarti kamu mau ngambil keuntungan dari aku, Fer? Bukan. Maksud saya kan, Ini harga dari bank sangat murah sekali. Kalau misalkan rumah ini dijual, Bukan lelang gitu, Insya Allah lebih mahal dari itu. Tapi, Setelah aku tahu pemilik rumah ini, Kamu, Aku juga enggak bisa juga. Gimana ya? Misalkan enggak aku beli, Rumah ini, Dibilih orang lain, Kamu tinggal di mana? Atau gini aja deh, Aku kasih solusi. Tamu lunasi. Ambil sertifikatnya. Fer aku bingung, Fer aku mau dapet uang dari mana? Iya, Udah aku bantu, Daripada kamu nanti pulantang-lanting di luar sana. Kamu yakin mau bantu aku? Iya, iyalah. Insya Allah kalau cuman, Berapa kemarin saya tahu, Pinjaman, Kalau enggak salah 200 juta. Enggak, enggak. Kamu sebenarnya mau apa sih, Fer dari aku? Maksud kamu, Aku pernah lihat baik. Aku mau bantu kamu untuk. Enggak mungkin, Ada orang yang sebaik itu, Tiba-tiba mau ngebantu aku, Fer. Apalagi kamu mantan aku. Justru itu. Justru aku pernah kenal sama kamu. Justru kamu pernah ada di hati aku. Atau janjian kamu sakit hati sama aku? Terus kamu mau ngejebak aku gitu? Dijebak dari mana aja sih? Emang, Kalau aku ngelunasin hutang kamu, Itu ngejebak. Siapa tahu nanti kamu mau melipat gandakan, Atau membungakan uang yang kamu pinjemin sama aku? Semuanya terserah kamu sih. Aku cuman punya niatan baik itu aja. Yaudah, Kalau emang kamu enggak mau, Ada apain? Apain dia ke sini? Enggak. Dia cuma... Saya mau beli rumah ini, Mas. Berdasarkan lelang dari bank berkah. Sebenarnya saya sudah ngasih solusi sih sama dia. Kalau misalkan rumah ini enggak mau dilelang, Aku pinjemin duit. Tapi dia enggak mau. Ya, bagus. Ini rumah ini dijual. Terus kita mau tinggal di mana? Udah ngelih lagi. Kamu ngapain undang lagi dari sini? Aku enggak ngundang mereka. Mereka datang sendiri. Apa yang mengusir orang? Oke. Kamu cuman sendiri di sini. Apalagi dia mantan kamu. Mas, Terus jadinya kita emang bener-bener mau beli rumah ini, Mas. Enggak ada maksud apapun. Saya juga baru tahu kalau Mbak ini mantan Pak Ferry. Ya sudah, Kalau emang enggak mau untuk kita bantu, Yaudah terpaksa kita beli. Yaudah beli aja. Kalau juga enggak peran dulu, Bukan-peran. Bisa sendiri. Bukan yang ngurus keluarga orang lain. Oke. Kalau gitu, Selamat dulu ya. Tenteng saya sudah tahu gimana rumah ini. Jadi? Terus kata gimana, Gek? Terus apa lagi sama dia? Hah? Apaan? Kamu tuh ngomong apa sih? Kamu tuh dateng-dateng. Udah marah-marah aja. Terus ngapain kamu undang mereka? Aku enggak ngundang. Yaudah kamu usir sekalian. Ngapain mau ngusir? Enggak usah diterima di rumah ini. Mereka niat ngebantu kita, Tahu enggak? Terus kamu terima? Ya enggak lah. Alah, Aku tahu kamu nerima kan? Ini itu semua gara-gara kamu ya? Orang diam apa? Karena dia sekarang jadi orang kaya. Kamu balik lagi sama dia. Leku amat cilu ha? Eh, Ini semua enggak bakalan terjadi Kalau kamu enggak bikin masalah, Enggak bikin onar di rumah ini. Eh, kamu pikir aku enggak bikin masalah juga. Siapa yang bikin utang di sini, ha? Kalau enggak gara-gara kamu, Kamu juga bikin masalah. Kamu juga bikin masalah. Hei, Masalah ini timbul gara-gara kamu, Gek. Bukan aku. Eh, Kamu seharusnya memberi support buat aku. Biar semangat kerjanya. Kamu enggak sih support? Apa? Aku bakalan ngasih support sama kamu. Sorry. Enggak mungkin. Kamu faham enggak sih? Kamu yang bikin masalah di sini. Seharusnya kamu yang cari. Lagian, Kamu nikah sama aku juga mau uang, kan? Karena aku orang kaya. Selalu orang tua aku mati, Aku hidup susah. Kamu kayak gini sama aku. Buktinya sekarang. Enggak punya apa-apa, kan? Enggak usah ngomongin yang dulu. Kalau yang dulu udah enggak ada. Itu lama-lama capek deh sama kamu. Lagian, kamu juga matre. Cewek matre ya wajar. Cowok enggak kerja, ya enggak wajarlah. Ngumpang hidup terus sama istri. Yaudah, aku minta maaf. Gimana Kalau kita buat rencana? Rencana apa? Enggak usah bikin masalah lagi. Malah kita udah banyak. Ini bukan masalah, Ini rencana. Rencana apa sih? Coba enggak, Bisa enggak sih dengerkan dulu aku bilang. Aku suamimu dengerin. Ferry kan Udah jadi orang kaya nih. Gimana kalau kamu Gudain dia? Ya kamu manfaatin Kayak ambil duitnya. Kamu tuh gila ya? Berarti kalau kayak gini Kamu sama aja dengan ngejual aku Sebagai istri kamu. Otak kamu di mana? Ya kamu juga butuh uang ya. Kenapa enggak kamu aja Yang jual diri sana? Kenapa harus aku? Kamu yang cantik. Apalagi Ferry mantan kamu. Enggak habis pikir gue sama kamu. Mulai saat ini Aku minta talak sama kamu. Gier! Leva! Dengar dulu! Leva! 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 Harus ke rumahnya Ferry nih sekarang. Semoga aja Ferry nih Lagi gak sibuk Jadi aku bisa nembus rumahku. Mas Ferrynya ada gak? Ada kak. Di hidangan. Aku boleh? Oh iya. Saya penduduk. Isi ya mas. Iya. Ditunggu ya kak. Ferrynya. Oh iya. Makasih ya mas. Ferry? Iya udah misalnya saya bantu. Tolong ya. Fer aku minta maaf ya soal perkataanku kemarin. Gak apa-apa aku udah lupain semuanya. Sebenernya kedatangan aku kesini Aku pengen ngomong soal rumahku Fer. Iya. Kamu jadi beli rumahku kan? Oh iya. Kamu emang jadi beli rumahku. Rencananya seperti itu. Aku gak minta bantuan kamu cuma Kayaknya kamu aja ada yang beli rumahku. Jadi aku ambil sisa dari Penjualan rumahku aja. Sisa 65 juta. Kalau boleh aku saranin sih. Mending Jangan dijual rumah kamu. Itu Sisa peninggalan orang tua kamu. Mending aku pinjemin duit. 135 juta kan hutang kamu. Enggak Fer. Aku gak Enggak mau pinjemin duit sama kamu. Enggak. Enggak apa-apa. Aku santai aku tau kamu kok. Kamu boleh kapan aja kamu bisa nyaru hutang itu. Kali ini aku nolak Fer. Kalau untuk meminjamkan. Aku gak mau. Lebih baik Kamu beli aja rumahku. Terus kalau kamu Rumah itu jual Kamu ditinggal di mana? Masih ada sisa 65 juta kan? Gak cukup buat beli rumah. Yaudah aku montrak aja Fer. Ya aku udah kayak gini. Percuma juga. Aku mau Mau jual rumah ke orang lain. Bakal tambah susah lagi Fer. Aku kenal kamu Dan aku percaya kamu Bisa ngerawat rumah aku. Kalau aku gak Enggak Enggak aku tempati. Pasti aku jual lagi. Karena kerjaanku kayak gitu. Emang suami kamu dimana sih? Aku udah minta talak Fer sama dia. Talak? Ternyata benar Pilihan orang tua Belum tentu yang terbaik buat aku. Ya sudah lah. Semua ini adalah jalan Tuhan. Jadi Kita gak tau arahnya kemana. Nanti aku bisa memilih Fer Aku bakalan Minta balik sama kamu. Itu udah masa lalu. Dan aku udah melupakannya semua. Jadi Ya aku hanya bisa kasih pilihan itu. Kamu minjemin duit sama kamu. Jalan keduanya yaudah. Kamu beli rumah kamu. Tapi yang mending Kata aku Kamu terima aja deh. Minjiman duit dari aku. Daripada rumah kamu dijual. Kasian juga orang tua kamu. Itu kan rumah peninggalan kan. Aku bingung Fer Mau berterima kasih gimana lagi sama kamu. Kamu baik banget sama aku. Udahlah. Itu bentuk. Bentuk. Ya Karena aku pernah punya rasa juga sama kamu. Fer makasih banyak ya. Yaudah. Kalau gitu berarti Ntar kita urus bareng-bareng tuh Bang. Maaf ya Fer Kalau aku lagi-lagi nge-repotin kamu. Aku udah nyesel banget Fer Ninggalin kamu dulu. Seandainya Waktu bisa aku putar Aku bakalan balik sama kamu Fer Tapi sayangnya Aku udah punya calon. Ya itu tadi Aku bilang itu jalan Tuhan. Kita harus bisa nerima. Dan ikhlas nerimanya. Kamu udah punya calon Fer Iya Beruntungnya yang jadi calon kamu. Ya udahlah. Gak usah berlebihan gitu. Semuanya udah berlalu. Jadi jalan yang ada. Sekarang gak mau dikasih masalah kayak gini. Yaudah. Dijalanin aja. Aku tau Tuhan gak bakal ngasih cobaan yang berat. Yang hambanya gak bisa Gak mampu untuk menjalanin. Ya udah kalau gitu besok Aku tunggu Di Bang Berkah Jam 8 pagi. Sekali lagi makasih ya Fer. Yaudah Fer aku pamit dulu ya. Sudah kalau gitu kamu hati-hati ya. Semoga kamu bahagia ya sama calonmu yang sekarang. Semoga masalah kamu juga segera berakhir. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hidup itu lucu ya. Dulu Aku ngerasa Tering jeak banget. Tapi ketika kita punya duit Kayak seolah Kita tuh di atas angin. Saya memiliki dirimu Seumur hidup Terima kasih.